bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi dengan pembahasan penjaminan mutu statistik nah dalam sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan bahasan yang lebih spesifik dari beberapa poin yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu the measurement process and its implication for questionnaire design ada beberapa topik yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini, yang pertama components of measurement error yang kedua errors arising from the from the questionnaire design understanding the response process ya itulah tiga pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini proses pengukuran ini terdiri dari enam komponen utama yang terkait dalam pengukuran error di suatu survei ya yang pertama the interviewer jadi dari sisi si pewawancaranya yang kedua dari sisi respondentnya yang ketiga dari metode pengumpulan datanya kemudian keempat dari sisi penyusunan atau pembuatan fusioner atau instrumen penelitian atau surveinya poin kelima yaitu instrument information system jadi informasi apa yang di perlukan dalam proses baik penyusunan fusioner tetapi disini lebih pada informasi sistem dalam nanti kaitannya pengumpulan data hubungan antara interviewer dan respondent dan yang terakhir adalah interview setting nah mari kita lihat penjelasan dari masing-masing poin tersebut yang pertama disini kita bisa melihat bahwa dalam ketiga unsur atau ketiga komponen penting di dalam pengukuran error ini ada panah ini ya ada panah dua arah jadi disini respondent dan pewawancara akan saling berpengaruh termas dalam akan saling mempengaruhi atau dalam artian keduanya akan menimbulkan error jadi error yang ditimbulkan oleh respondent itu bisa dipengaruhi oleh si pewawancara begitu pun sebaliknya hasil yang didapatkan oleh si pewawancara bisa dipengaruhi oleh ketidakpahaman si respondent gitu ya nah baik error yang apa namanya error yang disebabkan dari sisi interviewer atau respondent ini pun dipengaruhi oleh metode pengumpulan data karena akan berbeda ketika misalkan kita self interview sorry self ya self interview respondent mengisi kuisionernya sendiri dengan kita mewawancarai langsung atau dengan kita melalui telpon itu akan berbeda ya hasilnya kalau ditelpon kan misalkan ketika ditelpon kita misalkan bertanya sudah berapa lama bapak tinggal di wilayah ini misalkan ya sudah dia akan menjawab 6 tahun padahal apakah betul 6 tahun bisa saja dia lebih 2 bulan atau mungkin bahkan dia kurang sebulan gitu untuk menjelang 6 tahun nah itu kan akan dipengaruhi oleh metode wawancara dan dari sisi interviewer ketika metode wawancaranya dia melalui telpon dia pun tidak mau berlama-lama selain dari keterbatasan misalkan biaya komunikasi juga terbatas akan waktu gitu ya atau khawatir wawancara yang dilakukan itu kemudian diputus oleh responden itu akan berbeda lagi ketika kita melakukan wawancara secara langsung gitu ya kita akan bisa lebih memainkan situasi perasaan responden supaya apa yang ingin kita dapatkan itu bisa selesai gitu ya bisa diperoleh informasinya nah sekarang bagaimana informasi sistem nah disini maksudnya adalah ketika responden akan merespon atau menjawab pertanyaan dari si interviewer itu akan dipengaruhi oleh informasi-informasi yang dimiliki oleh si responden terlebih misalkan ketika kita wawancaranya adalah pada saat bukan timing yang kita tanyakan dalam artian misalnya seperti di modul susenas kita bertanya terkait dengan apa itu namanya modul konsumsi itu kan ditanya seminggu yang lalu bahkan sampai detil sekali berapa garam yang digunakan sampai bumbu-bumbu gitu ya ditanyakan dengan yang ukuran bumbu itu seberapa dipakai dalam sekali masa kan itu gak banyak gitu ya nah itu sangat dipengaruhi bagaimana si responden mengolah informasi yang sudah dia dapatkan sudah dia lakukan untuk dia berikan sesuai dengan jawaban yang diharapkan oleh si interviewer lain ceritanya ketika kita mewawancarai yang kejadian sedang berlangsung misalkan ya seperti misalkan komuter lain dan saya adalah komuter saya misalkan rumah di Bogor saya kena sampel ketika di stasiun ditanya tentang perjalanan bolak-balik saya dari rumah ke kantor yang posisi kantor di Jakarta dan rumah misalkan di Bogor gitu ya nah itu kan pada saat kita pun sedang menjalani sehingga kita tidak akan terlalu kesulitan akan instilahnya error dari responden itu akan bisa diminimalisir karena informasinya sedang dijalani nah kemudian yang kedua metode pengumpulan data ini akan dipengaruhi atau sangat terkait dengan model dari kuisionernya bagaimana kuisioner itu bisa menangkap informasi-informasi yang ingin dilakukan pengukuran dari survei-survei tersebut itu akan sangat berpengaruh ketika kita melakukan wawancara misalkan berarti kan tidak perlu pertanyaan-pertanyaan yang cukup detail cukup pointer pertanyaan saja poin-poin pertanyaan atau ketika misalkan nanti di slide berikutnya akan kita lihat perbedaan kuisioner sakernas antara ketika dia diwawancarai oleh petugas dengan dia mengisi sendiri untuk adaptasi sekarang di kondisi musim apa ya musim corona gitu ya nah itu akan berbeda dari desain kuisionernya kalau dari isi kuisionernya tentu harus diperhatikan adalah bagaimana semua pointer atau semua pertanyaan yang ada di dalam kuisioner itu mampu menangkap informasi yang diperlukan untuk melakukan pengukuran-pengukuran atau indikator atau parameter yang ingin dikeluarkan dari survey tersebut oke selanjutnya nah di dalam ini di dalam apa namanya interview penyebab error atau kesalahan yang disebabkan dari sisi pewawancara atau dari proses pewawancara itu ada berbagai poin ya dari interviewer bisa dipengaruhi oleh karakteristiknya bisa dipengaruhi oleh keyakinan ataupun sikapnya persepsi si pewawancara gitu ya dan sebagainya kemudian dari sisi responden selain dengan karakteristik pengetahuan respondennya itu misalkan kita indikatornya adalah tingkat pendidikan untuk tingkat pengetahuan belum tentu juga sebenarnya ya hanya pada umumnya dalam artian belum tentu itu meskipun misalkan dia pendidikannya cukup SMP tetapi dia rajin membaca bisa jadi wawasannya akan sangat luas gitu ya tetapi itu sangat jarang gitu ya misalkan antara yang berpendidikan rendah menengah dengan tinggi itu akan berbeda responnya ketika kita memberikan pertanyaan mungkin teman-teman sudah berpengalaman ya bagi yang sudah melaksanakan praktek lapangan gitu ya atau di kuliah-kuliah lapangan bagaimana cara mengambil data dan pasti teman-teman merasakan perbedaan respon dari setiap responden itu seperti apa itu akan berbeda kemudian kepercayaan diri dari responden itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana si responden mampu menangkap pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara dan atau menangkap makna ataupun inti apa sih yang ditanyakan dan apa yang harus kemudian dijawab itu sangat berpengaruh kemudian kuisioner nah kuisioner itu bisa dipengaruhi dari definisi clarity kemudian terminologi question form dan seterusnya saya yakin untuk dari sisi kuisioner teman-teman sudah banyak pelajari di metode penelitian atau di kalau teman-teman yang sudah belajar sosiometrika itu pun sudah kita bahas secara panjang lebar terkait dengan kuisioner nah kemudian yang 4 dari survey condition atau setting disini lebih pada bagaimana seseorang dalam teknik wawancaranya satu petugas dengan petugas lain meskipun sudah diberikan pelatihan tentu itu akan berbeda pendekatan ataupun cara mewawancarai dalam proses survey kemudian yang kedua standardization meskipun tadi kita sudah melakukan standarisasi dalam sebuah pelatihan tetapi tetap saja pasti ada perbedaan penangkapan dari masing-masing petugas gitu kemudian disini ada monitoring observasi interviewer supervisi nah apakah ada pengawas yang mendampingi wawancara di lapangan gitu ya dan seterusnya next nah disini mode pengumpulan data mengacu pada sarana komunikasi yang digunakan untuk wawancara jadi model pengambilan ininya ya datanya dengan wawancara itu dapat dilakukan melalui telpon pertemuan tatap muka atau jika ada pewawancara yang terlibat kuisyoner disi sendiri oleh responden nah ini akan berbeda nanti pengaruhnya ataupun error-error yang ditimbulkan dari setiap model pengambilan data ini nah dalam model pengumpulan data campuran misalkan wawancara dan subadministration juga biasa dilakukan misalnya terdapat pertanyaan sensitif sedangkan informasi lainnya diperoleh melalui wawancara itu bisa misalkan kalau kita wawancaranya terkait nah di SDKI agak sedikit sensitif sebenarnya pertanyaannya ya ada yang kapan mulai apa namanya meminum alkohol gitu kan berapa lama apakah anda minum apa mengkonsumsi narkoba dan sebagainya itu akan sangat sensitif nah itu akan sangat berbeda gitu ya perlakuannya nah bagaimana si si pewawancara mampu menggali informasinya meskipun misalkan bu dalam survei itu kan full wawancara gitu tidak ada self-administration ya itu tidak jadi masalah tetapi bagaimana si interviewer bisa mengarahkan dalam artian bisa menuntun atau menjelaskan kepada responden apa yang harus mereka jawab dengan sebenarnya terkait pertanyaan yang kita ucapkan atau kita lontarkan tadi nah kemudian pengumpulan data juga dapat dilakukan melalui pengamatan langsung data tidak diperoleh dari responden tetapi dikumpulkan secara langsung melalui observasi oleh pewawancara observer nah ini bisa juga gitu ya seperti yang penelitian misalkan penelitiannya atau kalau di BPS di BPS agak jarang ya yang penelitian observasi dalam artian benar-benar observasi kalau turun langsung ke lapangannya ya kita langsung wawancara dengan responden tapi bukan dari hasil pengamatan biasanya kalau pengamatan itu kita akan mengkaji misalkan bagaimana proses pembelajaran untuk pengembangan kemampuan dari sisi kognitif anak paud misalkan kan kita datang ke paudnya tanpa kita bertanya-tanya sama anaknya tanpa kita bertanya kepada guru atau orang tua tetapi kita datang ke paud terkait kita amati bagaimana pola pembelajarannya sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan kita bisa mendapatkan informasinya dengan melalui pengamatan tersebut sifat interaksi antara pewawancara dan responden sebagian besar dipengalui oleh model pengumpulan datanya metode di mana instrumen diterapkan disini interaksi antara responden ini foto-foto teman-teman PKL bagaimana interaksi si pewawancara dengan responden itu akan sangat berpengaruh sehingga kita harus pandai-pandai pandai-pandai membaca kondisi responden apalagi kalau surveinya setelah ubinan setelah ubinan itu kan ada kuisionernya ya udah capek habis ubinan atau kemudian petaninya itu mau panen sisa hasil ubin kita kalau ubin kan cuma sekotak kecil gitu ya 2,5 x 2,5 meter nah sisanya itu kan mau dipanen itu udah di sawah panas mau panen gitu kan kita harus pandai-pandai mengambil hati gitu ya supaya responden itu mampu menjawab dengan sebaik mungkin dengan sebenar mungkin jawabannya dan yang paling penting juga adalah bisa menyelesaikan pengisian kuisioner yang kita utarakan gitu ya nah kemudian pengaturan wawancara mengacu pada lingkungan dimana survei berlangsung baik itu di kantor atau di rumah atau di tempat bising gitu ya nah ini teman-teman harus bisa lebih fleksibel ketika apa namanya melakukan wawancara ketika misalkan kita mau survei apa namanya terkait dengan pendapatan rumah tangga nah kemudian misalkan ibunya lagi duduk santai di depan rumah gitu ya di balai-balai rumahnya kondisinya memang panas tapi ibunya merasa dia sedang refreshing keluar terus minta titi di sana ya anda harus bisa menyesuaikan dengan kondisi itu jangan menawar-nawar sehingga membuat responden tidak nyaman kita harus intinya pandai-pandai menyelaraskan situasi dimanapun dan kapanpun wawancara itu dilakukan ya kemudian berikutnya nah ini terkait dengan komponen masih di komponen measurement error sistem informasi yang tadi berpengaruh terhadap ini ya di skema tadi berpengaruh terhadap apa itu namanya responden nah ini mengacu pada berbagai sumber informasi yang dapat digunakan oleh responden sebagai bantuan untuk menyelesaikan puisionernya gitu ya nah responden dapat merespon suatu pertanyaan tanpa bantuan dari informasi eksternal misalkan berdasarkan ingatannya saja gitu yang seperti tadi saya jelaskan di awal sistem informasi ini sangat berpengaruh dalam survei ya terlebih ketika surveinya itu adalah terkait apa yang sudah dilakukan gitu ya kemudian bisa jadi memanfaatkan informasi dari orang lain di rumah tangga atau catatan rumah tangga seperti catatan kalender bukti pembayaran tanda terima dan sebagainya ini bisa juga gitu ya apa menjadi pengaruh juga kayak misalkan bertanya tanggal lahir jangan jauh-jauh pengisian apa itu namanya modul konsumsi gitu ya dan kayaknya jarang juga yang mencatat ya kalau modul konsumsi nah misalkan tanggal lahir saja kadang kalau orang tua yang jadi respondennya mereka lupa kapan mereka lahir kita perlu catatan administrasi pinjem KTPK pinjem kartu keluarga atau mungkin ada anaknya yang sudah cukup umur dan mampu untuk diwawancara itu boleh ya dan sistem informasi lain itu bisa saja dilakukan terkait dengan yang memang terkait dengan kondisi si responden nah kemudian selanjutnya komponen kunci dari setiap proses pengukuran adalah instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi gitu ya instrumen itu dapat berupa alat mekanis yang digunakan untuk mengumpulkan atau pengukuran fisik nah kalau di dalam survei ya tentu ini adalah ketajaman pertanyaan-pertanyaan di dalam survei eh di dalam kuisioner ya bagaimana gitu pertanyaan-pertanyaannya jangan sampai kemudian ambigu atau hiperbola atau kemudian mengandung unsur-unsur kedaerahan yang sulit untuk orang pahami kalau memang itu nanti surveinya untuk tingkat nasional ya nah kemudian kertas atau bentuk komputer atau kuisioner yang merupakan instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data dari responden atau menyayang informasi dalam catatan nah ini pun akan berpengaruh ya terhadap proses pengumpulan data ketika ada yang paper-based gitu ya kemudian ketika kita beralih ke KP komputer-based terlalu tambah kemarin di sensus penduduk itu sudah ada yang berbasis web juga gitu ya itu pun akan sangat berpengaruh dan ketika ada pembagian yang seperti itu seperti yang web mungkin itu disampaikan sesuaikan lah siapa responden yang tepat ketika menggunakan media-media ini tapi saya yakin kalau yang tab yang komputer ini itu bisa ya semuanya kemudian kalaupun ada yang kesulitan bisa dibantu oleh interviewer untuk membantu pengisinya bukan pada self-enumeration oke 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 sudah ya maaf oke disini nah apa yang kemudian menjadi basis atau dasar dari kuisioner tersebut gitu ya nah yang menjadi dasar dari kuisioner tersebut adalah kata-kata atau pertanyaan yang kita bangun di dalam kuisioner tersebut akan berpengaruh atau berpotensi mempengaruhi jawaban yang diberikan oleh orang gitu ya terutama pertanyaan opini sehingga tadi kembali pada bagaimana membuat pertanyaan yang baik itu sudah ya pembelajarannya intinya kita harus to the point tidak kemudian mengandung banyak kata-kata yang terlalu ilmiah gitu ya intinya sesuaikan pertanyaan bahasa dalam pertanyaan itu dengan kuisioner sorry maaf dengan responden sasaran kita gitu ya nah disini ada contohnya kalau di buku itu contohnya adalah ketika apa namanya pemilihan kata ya pemilihan kata itu harus tepat kemudian di dalam pengulangan atau di dalam probing kita pun harus apa probing kuisionernya harus tepat juga gitu ya oke kemudian selanjutnya nah seperti ini di dalam kuisioner kuisioner itu adalah daftar pertanyaan yang tersusun dengan baik yang digunakan sebagai alat pengumpulan data baik melalui survei atau sensus kuisioner harus sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh karena itu sebelum menyusun kuisioner masalah penelitian harus dirumuskan dengan jelas kemudian tujuan pembentukan kuisioner ini sebagai alat memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian nah jangan sampai terjadi seperti ini ada satu kuisioner apa research question yang tidak termuat di dalam kuisioner survei gitu ya tetapi ada pertanyaan di dalam kuisioner survei yang sebenarnya tidak diperlukan informasinya nah yang ini harus dihilangkan buatlah pertanyaan baru yang bisa menjawab research question number 5 ini gitu ya seperti itu oke kita lanjutkan nah sekarang disini apa sih goal atau tujuan dari desain kuisioner itu yang harus dibuat sedemikian rupa sehingga informasi yang ingin kita dapatkan pun itu bisa diperoleh dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang pertama tentu dari setiap pertanyaan di dalam survei atau di dalam riset ini harus mampu mengukur apa yang ingin kita apa yang ingin kita keluarkan atau hasil dari output survei tersebut gitu ya nah konsep apa sih yang akan diukur di dalam populasi itu harus clear ya dan konsep itu tentu konsep yang akan menghasilkan atau yang mampu mengukur parameter ataupun indikator yang ingin kita perkirakan di dalam survei ini kemudian yang kedua nah kuisioner ini harus didesain sedemikian rupa supaya informasi yang didapatkan dari responden itu tepat gitu ya dan akurat sehingga data pun tidak tidak jadi misalkan terjadi missing data atau kemudian ada data-data yang outlier gitu ya jangan sampai terjadi seperti itu kemudian yang ketiga nah dalam desain kuisioner pun kita harus memperhatikan pembiayaan yang memang sudah dianggarkan sebelumnya jangan sampai apa namanya jangan sampai melebihi budget gitu ya yang akhirnya hasil survei pun tidak maksimal oke kemudian di dalam penyusunan kuisioner itu terdapat sejumlah masalah yang akan mempengaruhi pengetahuan dari populasi dan tujuan survei pertama periode referensi nah ini tadi seperti yang saya sampaikan ketika kita ditanya seminggu yang lalu jangan seminggu yang lalu kadang dua hari yang lalu kita lupa bagaimana kemudian tingkat keterperincian pertanyaan dalam mengestimasi jenis bantuan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan persepsi terhadap pertanyaan ini kalau persepsi si interviewer harus apa namanya harus pandai-pandai memproksi pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisioner tersebut supaya tertangkap inti yang dimaksud dari pertanyaan tersebut bagaimana untuk mengantisipasi masalah-masalah yang tadi tentu dalam penyusunan kuisioner kita harus memegang prinsip pertama harus jelas baik pertanyaan kata-kata yang menyusun pertanyaannya kemudian alurnya serta instruksinya hindari bias bias itu bisa terjadi karena kata-kata yang kurang jelas gitu ya kemudian yang ketiga memudahkan dan memotivasi responden untuk menjawab kemudian aspek lain yang harus diperhatikan di dalam menyusun kuisioner yang pertama jenis pertanyaannya harus yang memang bertanya fakta bukan mengandai-andai gitu ya kalau bertanya masa lalu berarti berandai-andai lalu dulu itu bagaimana tidak berandai-andai tetapi itu kan merekam apa yang sudah terjadi gitu ya tetap itu berdasarkan fakta kemudian yang kedua pendapat dan sikap nah kalau persepsi lain dengan andai-andai persepsi itu kan lebih seperti misalkan bagaimana menurut bapak terkait dengan kinerja pemerintah dalam mengatasi covid-19 hari ini apakah itu berandai-andai tidak kan kalaupun ada kata berandai-andai itu adalah lebih pada sebuah harapan si responden terhadap kondisi hari ini oke nah kemudian yang poin ketiga dari jenis pertanyaan bisa informan jadi hal-hal yang diketahui oleh responden apa yang bapak ketahui terkait dengan penanganan covid-19 di lingkungan tempat tinggal bapak apa sih langkah preventifnya itu berarti menggali menggali informasi kemudian yang kedua bentuk pertanyaan apakah data yang dibutuhkan itu perlu memerlukan pertanyaan terbuka atau tertutup ketiga isi pertanyaan yang keempat urutan tentu ini sangat berpengaruh dari urutan dan biodata baru ditanya nama nanti setelah ditanya pekerjaan baru ditanya detail tentang pekerjaannya eh ternyata balik lagi bertanya umur contoh yang kuisioner kuisioner BPS sudah cukup baik sudah terkelompok dengan baik itu udah keren ya kemudian kuisioner menurut cara pengumpulan datanya ada kuisioner yang diisi oleh responden ada yang melalui wawancara dan observasi ini bisa dibaca ya untuk penjelasannya intinya kalau diisi oleh responden biasanya itu self-enumerasi nah ketika seperti ini berarti harus lebih simple kuisionernya jangan terlalu ribet nah kalau wawancara ya tidak terlalu detail pun tidak jadi masalah karena bisa di probing oleh interviewer kemudian untuk observasi ini harus mudah dipahami karena kita itu mengandalkan kemampuan record dari otak kita untuk membaca apa yang terjadi apa yang kita amati kalau konsep kuisionernya sudah sulit nanti khawatirnya mengganggu terhadap proses pengambilan datanya sehingga ada hal penting yang kemudian terlewat dari proses pengamatan tersebut oke mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini nah ini kita bisa bandingkan yang tadi metode pengumpulan data atau desain kuisioner itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara pengumpulan datanya nah ini dulu kita dilakukan secara wawancara tetapi karena ada covid-19 kemudian kita harus mengandalkan online nah sekarang formatnya seperti ini tidak terlalu banyak untuk identitas respondennya pun lebih simple kemudian disini sudah lebih singkat juga ya pertanyaan-pertanyaannya nah ini diisi sendiri oleh responden langsung gitu ya lebih simple jadi teman-teman bisa bandingkan dengan kuisioner yang lama nah kemudian desain kuisioner ini harus dalam mendesain kuisioner ini harus ada kerjasama atau kolaborasi antara perancang survei atau metodologi survei dengan subject matter researcher atau subject matter yang memerlukan data ini kenapa? karena hal ini untuk mengurangi terjadinya error spesifikasi dan error pengukuran gitu ya dibandingkan dengan membangun tanpa kolaborasi jadi harus ada kerjasama sehingga tidak ada mispersepsi dari kedua belah pihak tersebut proses respon adalah suatu nah setelah membahas kuisioner maaf setelah membahas kuisioner kita akan tadi kan interview apa kuisioner sekarang masuk ke dalam respondent nah respondent itu dia tugasnya adalah merespon apa yang ditanyakan oleh interviewer apa sih sebenarnya proses respon itu itu adalah sebuah proses atau tahapan yang dilalui atau diperlukan oleh respondent saat respondent merespon suatu pertanyaan survei atau pada saat respondent menjawab pertanyaan survei nah proses tersebut ini berjalan berdasarkan lima tahapan kognitif yang pertama ada encoding dan record information kemudian comprehending or understanding the question recalling or computing adjustment kemudian formatting and respond to question dan yang terakhir adalah editing dan communicating in apa the response oke ini tahap annya encoding kemudian comprehension informasi retrieval adjustment communication nah bagaimana proses yang terjadi pada tahapan encoding dan record nah pada proses rekaman pengkodan informasi adalah proses dimana informasi dipelajari dan disimpan di memori untuk suatu peristiwa atau pengalaman yang harus diingat dan diambil dalam proses pengukuran harus dibuat sebuah catatan gitu ya jangan sampai ada yang terlewat kemudian dalam pengkodean atau pembuatan rekaman pengetahuan diperoleh diproses dan disimpan dalam memori atau dalam catatan fisik jadi ini adalah proses apa ya merecord dari sisi responden kemudian tahap yang kedua adalah comprehension disini proses pemahaman atau memahami pertanyaan yang diajukan oleh interviewer nah pada tahap ini responden membaca atau mengemukakan pertanyaan dan mencoba untuk memahami informasi apa yang diminta dan yang kedua untuk mengerti atau memahami sebuah pertanyaan responden mempertimbangkan pertanyaan dan upaya untuk memahami informasi apa yang diminta ya saya pikir sudah cukup jelas kemudian dalam pengambilan informasi ini mengacu pada informasi yang diambil baik dari memori atau dari sumber eksternal seperti anggota keluarga atau rekan kerja lain database perusahaan kalau respondennya rumah tangga atau kemudian yang respondennya adalah kepala rumah tangga ya ini bisa dari informasi kartu keluarga atau mungkin ada anggota keluarga lain itu bisa terjadi nah kemudian dalam merumuskan respon terhadap pertanyaan yang diajukan dalam survei responden harus memiliki pengetahuan kepercayaan dan sikap yang dibutuhkan untuk memberikan respon yang benar ini sangat diperlukan ya makanya tadi di slide awal-awal itu apa yang mempengaruhi responden ada pengetahuannya kepercayaan dirinya kemudian harus ada makna yang sama antara peneliti pewawancara dan responden terhadap masing-masing kata dalam pertanyaan serta pernyataan secara keseluruhan jadi disini kita harus mampu satu pemahaman ya tidak ada lagi yang misinformasi mismagma di dalam kita melakukan proses wawancara di suatu survei kemudian yang ketiga responden akan mencoba untuk mengambil informasi yang dibutuhkan dari memori jadi dia akan mengingat-ingat apa yang sudah terjadi dan apa yang dilakukan untuk mampu menjawab pertanyaan dari interviewer dan yang terakhir responden mengomunikasikan respon kepada pewawancara dengan mempertimbangkan resiko dan manfaat untuk merespon secara akurat dan jujur ini beberapa hal yang memang harus dimiliki oleh responden ketika dia dalam proses wawancara di suatu survei bagaimana kemudian kita sebagai yang berkepentingan si interviewer bisa mengondisikan responden supaya pada kondisi yang seperti ini tadi kita harus pandai membaca situasi harus pandai kemudian mengendalikan kondisi responden gitu ya jangan sampai responden menolak kita itu memang tugas dari interviewer atau petugas survei nah di dalam proses pemahaman responden untuk merespon pertanyaan yang ditanyakan ini terkadang terjadi beberapa kondisi ada yang disebut dengan external telescoping dan internal telescoping kalau external telescoping yang disurvey ini ini apa namanya sudah terjadi sebelumnya atau bisa mendekati gitu ya nah kalau yang kegiatan B ini pada saat wawancara kegiatan itu sedang berlangsung nah kalau ini contohnya di Ubinan gitu ya Ubinan pun di kuisionernya sebenarnya apa yang sudah dilakukan gitu ya nah kalau ini sakernas ini sakernas lebih pada seperti ini karena seminggu yang lalu tidak terlalu jauh ya sakernas susenas nah kemudian ini interview dad saat interviewer jadi wawancaranya disini gitu ya mau wawancara disini tetapi yang ditanya adalah pada periode reference disini seperti seminggu yang lalu tapi kalau ini yang jadian A ini terjadi di luar periode pengamatan namun dilaporkan pada periode pengamatan contohnya apa ya kalau yang seperti ini dia sebenarnya kerjanya itu seminggu yang lalu tetapi kemudian baru setor hari Senin di minggu berikutnya nah itu seperti itu ya seolah-olah dia bekerja di hari Senin tetapi padahal di hari Senin dia hanya menyetorkan hasil kerjaannya seperti itulah kurang lebih ya nah kemudian dari tabel ini kita bisa melihat bahwa ketika kita melakukan suatu survei yang dilakukan pengulangannya atau time reference nya itu bukan time reference ya tapi periodisasinya misalkan yang 6 bulanan misalkan 6 bulanan 3 bulanan nah itu variasi jawabannya akan lebih banyak yang 3 bulanan karena yang ter-record itu kan masih inget jangka waktunya pendek tapi setelah 6 bulanan nilainya relatif di semua komponen ini lebih rendah gitu ya karena sudah lama bisa jadi terlupakan laporan-laporan yang sudah ada nah dari dari tabel ini kita bisa melihat kalau kita hitung-hitung memang total min square errornya ini akan menjadi bias kuadrat ditambah dengan parian sebenarnya akan lebih besar dengan menggunakan recall 3 bulanan gitu ya total min square errornya nah kemudian kalau kita mau memilih baik yang 6 bulan atau 3 bulan ya tergantung kalau kemudian yang 3 bulan tentu variasi datanya itu akan ini ya akan bertambah gitu ya kemudian kalau 6 bulanan ya sampelnya akan lebih berpa ya jadi bukan bervariasi tetapi kemudian jawabannya itu belum tentu benar tetapi secara biaya akan lebih murah karena responden yang didapatkan tentu tidak akan yang diperlukan tidak akan sebanyak yang 3 bulanan nah kemudian disini ini pun sama ya perbedaan waktu pencacahan antara bulan 1 sampai bulan 3 kemudian bulan 4 5 sampai dengan 7 ya oke itu yang bisa saya jelaskan untuk sesi hari ini mudah-mudahan bisa dipahami saya berharap banyak diskusi jika ada yang kurang dipahami boleh dituliskan di kolom komentar link youtube ini atau kemudian bagi teman-teman mahasiswa bisa menuliskan pertanyaannya di google classroom ya demikian penjelasan terkait dengan materi hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa di like dan subscribe tayangan hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati